Setelah resmi Persipta melanjutkan kontraknya, Mohamed Rashid langsung mengunggah kalimat perpisahan di Instagram centangbiru.etmurasid95. Postingan Rashid langsung disambar bos Borneo FC, Nabil Hussein melalui ad Nabil Hussein dan menjadi orang pertama yang mengomentari postingan Rashid. Kontan, aksi Nabil Hussein menuai reaksi penggemar Mohamed Rashid dan warganet dan langsung menduga Borneo FC tertarik untuk merekrut sang pemain. Setelah meninggalkan Persip Bandung, Ardi Hidrus Santer dirumorkan bakal bergabung dengan jawara Liga 1 2021, Bali United. Meski begitu, belum ada pengumuman resmi dari manajemen Serdadu Tridatu. Dapat dipastikan bahwa Mohamed Hambali Tolib, Mohamed Shaifuddin dan Kren Rihort Sokohi sudah tak lagi jadi bagian dari skuad Persebaya Surabaya. Ketiga pemain ini memang tidak begitu mendapat tempat reguler dalam tim racikan Aji Santoso musim lalu, namun kerap jadi backup. Setelah menjalani karir di Thailand, dari mulai mencicipi Thailik 2 hingga merasakan Thailik 1, Nudu Lofianto Basna dikabarkan akan kembali merumput di Indonesia. Pemain asal Papua itu sempat dibekap cedera lutut, sehingga harus menjalani operasi dan terapi. Basna membela PT Pracuap FC, Sukotai FC, dan Konken FC selama bermain di Thailand. Kini, Basna disebut akan kembali ke Indonesia dan siap membela tim promosi. Hal ini bukan tidak mungkin, karena Basna sendiri sudah berada di Indonesia dalam beberapa bulan terakhir. Klub yang disebut siap untuk merekrut Basna adalah Rans Cilegon FC. Rahmat Darmawan sebagai pelatih Rans bisa jadi alasan kuat Basna untuk bergabung. Karena sosok yang akrab Nisapa RD itu dikenal bisa bekerja sama dengan baik dengan Basna ketika di Sriwijaya FC. Persija Jakarta belum mengenalkan kembali rekrutan baru mereka untuk musim ini, setelah sempat mempersembahkan Firza Andika dan Hanisha Bandi sebagai amunisi untuk menyambut kompetisi musim 2022 mendatang. Namun, tim Ibu Kota telah memastikan bahwa dua pemain penting dengan label veteran akan tetap bersama mereka pada musim mendatang. Mereka adalah Maman Abdurrahman dan Tony Sucipto. Keduanya masing-masing berusia 39 tahun untuk Maman. Sementara Tony, 36 tahun. Dewa United FC terus memperkuat diri demi menyambut kompetisi Liga 1 2022 dengan cara mendatangkan pemain anyar. Sebanyak tiga pemain telah mereka amankan seperti Nifta Anwar Sani, Dias Angga Putra dan Sugun Effendi.